Halo semua, Assalamualaikum. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong. Dan di video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk menyusui dalam gendongan SSC. Ya sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu menyusui dalam gendongan atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan nursing in career. Jadi, menyusui dan menggendong itu adalah dua hal yang sangat berkaitan arat. Kita bisa melakukan dua hal ini secara bersamaan tapi ada beberapa yang teman-teman harus pahami dulu. Untuk bisa melakukan kegiatan menyusui dalam gendongan ini dengan baik, teman-teman harus menguasai dua hal tersebut secara bersamaan. Yang pertama, teman-teman harus menguasai dulu bagaimana cara menggendongnya, gendongan apa yang akan teman-teman pakai. Terus, teman-teman sudah menguasai gendongan tersebut. Dan yang kedua, proses menyusuinya juga sudah lancar. Tidak ada kendala, pelekatannya sudah baik, tidak ada masalah-masalah penyerta dalam menyusui. Kalau dua hal ini sudah teman-teman kuasai, maka untuk step selanjutnya yaitu menyusui dalam gendongan atau melakukan dua kegiatan ini yaitu menyusui dan menggendong dalam satu waktu ini, teman-teman akan lebih mudah. Kira-kira kapan proses menyusui dalam gendongan itu bisa dilakukan? Untuk posisi upright atau posisi tegak, teman-teman bisa melakukan proses menyusui dalam gendongan ini ketika kepala bayi sudah tegak. Jadi, ketika kemarin aku tanyakan ke teman-teman ku yang konsular menyusui, yang juga konsultan menggendong, mereka lebih merekomendasikan untuk proses menyusui dalam gendongan dengan posisi upright atau posisi tegak ini ketika kepala bayi sudah tegak. Mungkin kisaran usia tiga bulan ke atas. Untuk usia yang di bawah itu atau usia tiga bulan ke bawah, itu lebih direkomendasikan untuk jika memang perlu menyusui dalam gendongan itu masih dilakukan dalam posisi kredel. Nah, di sini yang mau aku tekankan bahwa menyusui dalam gendongan itu tidak wajib dilakukan dan tidak harus juga dilakukan. Kalau memang misalkan teman-teman lebih nyaman untuk menyusui di luar gendongan, itu juga silakan. Atau memang teman-teman yang memang harus menyusui dalam gendongan ketika kita ada di luar rumah terus tidak nemu ruangan untuk menyusui atau ketika tiba-tiba bayinya sudah krengki sementara kita bingung cari tempat menyusui itu di mana. Nah, si alternatif menyusui dalam gendongan ini juga boleh dilakukan. Jadi, apakah harus menyusui di dalam gendongan atau tidak itu dikembalikan lagi ke masing-masing. Sekarang, saya akan mencontohkan bagaimana untuk memposisikan bayi dan juga bagaimana caranya untuk menyusui dalam gendongan dengan menggunakan gendongan jenis SSC. Oke, dan saya akan ambil contoh satu SSC. Ini ada SSC dari bayiku Aidy yang ini Aktiva. Dan saya akan gendong dulu bayinya, baru saya akan contohkan bagaimana cara menyusuinya. Nah, untuk bagaimana cara menyusui dalam gendongan itu caranya adalah kita harus kendorkan dulu si strap buckle-nya ini dan kendorkan waist belt-nya. Jadi, pertama saya akan kendorkan, longgarkan dulu si strap shoulder-nya. Nah, ini dicungkil pakai jempol. Terus yang kedua, kita longgarkan juga si waist belt-nya. Sedikit aja. Kalau sudah dilonggarkan, baru posisinya kita turunkan. Posisinya memang turun, karena kita mau si mulut bayi ini sejajar dengan payudara kita. Nah, setelah itu baru bayi bisa menyusui. Sini. Sini. Nah kayak gini Cepet lagi Posisi mulut sejajar sama payudara kita Untuk si bayi bisa Menyusuh ke payudara dengan lebih mudah Sini Kalau sudah selesai menyusuhnya Kita akan kembalikan lagi posisinya ke posisi awal tadi Saya akan angkat dulu Bayinya Saya tahan pantatnya Lalu Saya kencangkan waist beltnya Setelah itu Kembali kencangkan Si strap shoulder-nya Kembalikan ke posisi awal Kencangkan si strap waist belt maupun strap shoulder-nya ini sampai terasa nyaman sampai terasa Senang seperti awal kita menggendong tadi Nah itu tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih